Intro Salam olahraga, jabar juara untuk Indonesia Selamat berjumpa di program acara Bincang Prestasi Yang merupakan media informasi dari KONI, Jawa Barat Bersama saya, Cantika Noresa Pada episode pertama ini, bersama saya sudah ada Bapak Muhammad Udiana, selaku Ketua Umum KONI, Jawa Barat Sebelumnya saya mau ucapkan selamat Terima kasih Terpilihnya Bapak menjadi Ketua Umum KONI, Jawa Barat ya tentunya Kali ini, mungkin singkat aja ya Pak Saya punya beberapa pertanyaan Lima pertanyaan mungkin ya Yang akan menanyakan mengenai tugas Terus Bapak sebagai Ketua Umum ini Tentunya kan dari khususnya masyarakat juga ingin tahu Masyarakat Jawa Barat khususnya ingin tahu Apalagi pencinta olahraga juga ingin tahu Apa sih kedepannya program kerja apa Yang akan Bapak lakukan gitu ya Untuk menjalankan tugas nih Pak ya Sebagai Ketua Umum KONI, Jabar Selama 4 tahun ke depan Bapak dipastikan membutuhkan jajaran Kepengurusan yang solid dan mumpuni gitu Bagaimana sih Pak Bapak memilih dan memilah personil Dalam kepengurusan KONI, Jabar Bakti 2022 sampai 2026 nanti Untuk harapan bagi para pengurus tersebut Agar bersinergi untuk menuju pencapaian target Terima kasih ya Salam olahraga untuk pemirsa BINPRES atau Bincang Prestasi KONI, Jawa Barat Yang pertama terima kasih Saya sudah diberi kesempatan dalam acara ini Terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan Bagaimana menggerakkan roda organisasi Begitulah yang saya tangkap Dalam gurun waktu 4 tahun ke depan Dalam konteks menyiapkan Memilah-milah ke pengurusan Yang insya Allah profesional ya Yang pertama yang mendasari saya adalah Bahwa kekuatan yang harus mewujud Di KONI, Jawa Barat itu Adalah kekuatan rakyat Jawa Barat Artinya bukan kekuatan milik 1-2 kelompok Atau 1-2 orang Jadi saya pun dengan demikian Harus menghipun semua kekuatan-kekuatan Yang ada di Jawa Barat Yang pada saat musyawarah olahraga provinsi tempoh hari Itu menjadi kekuatan yang tercerai berai Itu pun saya yakin semata-mata Karena kepentingan musyawarah prop Nah kemudian setelah itu Ketika saya mendapatkan amanah Akibat musyawarah prop itu sendiri Maka tekad saya harus menyatukan Kekuatan-kekuatan itu menjadi satu Satu untuk Jawa Barat Dan demi Jawa Barat Dan Alhamdulillah Dalam kepengurusan sekarang Hasil rapat formatur Sudah terhimpun Kekuatan-kekuatan tersebut Yang kemudian hari ini berada di Dalam kepengurusan PONI Jawa Barat Tahun 2000 Masa bakti 2022-2026 Berarti tugas sekaligus tantangan ya Berarti ke depannya Untuk mencetak hat-trick tersebut Untuk juara umum Setelah berhasil melayu pada PON 19 Di Jabar Dan PON 20 tahun 2021 Lalu di Papua Di Papua ya Jadi strategi apa sih Pak Dan kebijakan apa yang disiapkan Serta dirancang Di kepengurusan PONI Jawa Barat Baik terima kasih Yang pertama Saya ini harus melanjutkan Prestasi besar yang telah ditorehkan Oleh kepimpinan Bapak Man Saipudin Banyak kebaikan-kebaikan Yang telah Dilakukan oleh Kepengurusan yang lampau Dan di masa kepengurusan saya Sekarang ke depan Itu harus ditingkatkan lagi Jikalaupun ada kekurangan Itu harus segera diperbaiki Dan caranya bagaimana Caranya adalah semaksimal mungkin Mendorong Kemampuan maksimal Dari seluruh pengurus yang ada Dan jangan lupa Karena Apa namanya KONI Jawa Barat ini Dan di seluruh kekonian Itu Motor penggeraknya adalah Pembinaan prestasi Pembinaan prestasi Di Jawa Barat Kita memiliki Fakultas Pendidikan dan Olahraga Juga Kesehatan UPI FPOK UPI Nah Kami pun banyak melibatkan Apa Tenaga-tenaga ahli Termasuk guru besar Ya Dari Fakultas Pendidikan, Olahraga, dan Kesehatan UPI Untuk Bersama-sama dengan kami Menjadi Think Tank Dalam konteks Pembinaan prestasi Di KONI Jawa Barat Di KONI Jawa Barat hari ini Agar kita Bisa memetakan Kekuatan kita ke depan Khususnya dalam Perhelatan Multi-ivernasional Pekan Olahraga Nasional Ke-21 di Aceh Dan Sumut nanti Berarti itu termasuk Program kerja ya Ya Dalam menjalankan Program kerja tersebut nih Pak Ketersediaan Anggaran Kalau Anggaran Saya kira KONI ini adalah Mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat KONI Dengan demikian KONI Ini adalah Lembaga Atau Organisasi Masyarakat Penerima Hibah APBD Provinsi Jawa Barat Nah dalam konteks itu Tentunya KONI 99% Banyak mendapatkan Ukusuran Dana Hibah Dari APBD Provinsi Ya Maka itu Jelas Kami harus menjadi Mitra yang terbaik Provinsi Jawa Barat Kami harus bermitra Dengan DPRD Provinsi Jawa Barat Agar Kami pun Setelah mendapatkan Amanah dari anggota Kami pun harus mendapatkan Amanah Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kami harus mendapatkan Amanah juga dari Rakyat Jawa Barat Melalui Wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Barat Nah itu Salah satu Ihtiar yang kami lakukan Dan untuk Diketahui Bagi para pemirsa Bagi para pemirsa BINPRES KONI Jawa Barat Ini KONI Jawa Barat KONI Jawa Barat KONI Jawa Barat KONI Jawa Barat Apa namanya Cabur-cabur Untuk bisa dimanfaatkan Ujung-ujungnya adalah Untuk atlet Dan kepentingan atlet Dan pelatih Ini ada juga hal yang terpenting Inovasi dan kolaborasi Pemirsa Kita tuh Itu kan menjadi nafas Serta menjadi semangat lah Pemprov Jabar Dalam mencapai Kisi Jabar Yaitu Jabara lahir Batin Batin Dalam keperluasan KONI tersebut Masa bakti Bapak 2022-2026 ini Bagaimana sih Cara mengujukannya Ya itu Jelas ya Kita sebagai Salah satu Unsur Apa namanya Penggiat Olahraga Ulangi Sebagai salah satu Elemen ya Yang paling penting Dalam Pembangunan masyarakat Di Jawa Barat ini KONI Jawa Barat ada Juga harus KONI Jawa Barat hadir Juga harus memperhatikan Visi-misi kepala daerahnya Visi-misi Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil Dan Pak UU Ruzanululum Satu diantaranya Yang tadi disampaikan Tentang inovasi Dan kolaborasi Nah di KONI Tentang inovasi Di Dalam Tugas ke KONI-an Salah satu Pilar utama Pembinaan prestasi Harus mampu Mewujudkan Apa namanya Sport Science Ya Ilmu keolahragaan ini Dari hari ke hari Dari tahun ke tahun Di seluruh dunia Senantiasa mengalami Kemajuan Termasuk di Indonesia Lebih penting lagi Di Jawa Barat Karena Jawa Barat Itu tadi Dua kali berturut-turut Menjadi juara PON Artinya Jawa Barat Termasuk Dengan KONI-nya KONI Jawa Barat Termasuk Yang betul-betul Memperhatikan Perkembangan Sport Science itu sendiri Nah Nah Sport Science itu Kemudian Senantiasa Di Antisipasi Senantiasa Diadopsi Direkognisi Kemudian Bagaimana Mengkolaborasi Kan itu semua Kekuatan-kekuatan Yang ada Di Apa Di KONI Jawa Barat Untuk menjadi Satu kekuatan bersama Betul Itu saya kira Seirama ya Seirama Lalu Ini mungkin Tanyaan terakhir Yang tidak Kalah pentingnya ya Pemirsa Bintres Terakhir nih Pak Apa sih Pak Yang ingin Bapak Sampaikan nih Kepada Para Amir Kepada para pelatih Pengurus cabang Olahraga Badan fungsional KONI Kota Kabupaten Hingga seluruh Masyarakat Jawa Barat Agar bisa ikut Mendukung pencapaian Target Ya Hat-trick ya Yang pertama Begini Hat-trick untuk menjadi Tiga kali berturut-turut Juara umum Itu bukan perkara yang mudah Itu Merupakan cita-cita yang Sangat berat Sehingga dengan demikian Itu tidak tertumpu Di satu kundak Saja Yang namanya KONI Jawa Barat Tapi harus didukung oleh Seluruh anggotanya Yang terdiri dari KONI DA CABOR Badan fungsional Terutama Dukungan dari Kepala Daerah Dan DPRD Itu sendiri Maka itu Dalam kesempatan ini Saya pun selaku Ketua Umum KONI Jawa Barat Berharap betul Dukungan Dari seluruh Anggota Dari KONI DA Karena sesungguhnya Kalau berbicara KONI DA Atau KONI KAUPATEN KOTA Bahwa Atlet itu Dan pelatih Itu mayoritas Milik Dalam tanda kutip KONI DAERAH Atau KONI KAUPATEN KOTA Tetapi saya cukup Berbangga hati Dari beberapa KONI yang ada Di KONI KAUPATEN KOTA Di Jawa Barat Yang notabene Dalam kota KONI Jawa Barat Itu memiliki Komitan yang Luar biasa Misalnya dalam konteks Persiapan Plat DAPON Untuk menghadapi PON ke-21 ini Ada beberapa KONI yang sudah Mencanangkan Apa namanya Pemberian Insentif khusus Atau insus Untuk Atlet-atlet Daerah Yang Masuk dalam Plat DAPON Saya kira Dengan demikian pun Itu adalah Sebuah Partisipasi Dari Bupati Wali Kota Melalui KONI KAUPATEN KOTA Yang sangat luar biasa Dan Saya sangat Berharap betul Apabila Kepala Daerah Bapak Bupati Atau Ibu Bupati Dan Wali Kota Di Jawa Barat ini Juga memiliki Komitmen Yang Sama Terhadap Perkembangan Atlet-atletnya Yang Sekarang Sedang Bersiap-siap Untuk Bersama-sama Di Jawa Barat Menghadapi Pelaksanaan PON ke-21 Kita Banyak-banyak Berdoa juga ya Untuk Atrik nih Mencapai Tiga kali Tiga kali Amin Amin Jadi Seperti itu aja Bapak Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Yang sudah saya ajukan Dengan jawabannya Pemirsa BINPRESS Bisa Kita Lihat ya Pertanyaan Yang Sudah saya sampaikan Dan Sudah Bapak jawab ini Sangat menarik tentunya Bukan hanya Dari KONI Tapi Dari Jawa Baratnya juga Kita harus mendukung penuh Dengan dukungan yang Sangat penuh ini Ini akan menjadi Energi positif Untuk para atlet Untuk Nanti menjadi Juara ya Mbak ya Terima kasih banyak Bapak Atas kesempatannya Atas waktunya Dan selamat tentunya Kepada Bapak Salam olahraga Jawa Barat Jabar juara Untuk Indonesia Jawa Barat